Pemirsa Indonesia akan turut menghadiri KTT G7 di Shima, Jepang. Meskipun Indonesia bukan anggota negara-negara maju, namun nantinya Presiden Jokowi akan menjadi salah satu pembicara utama dalam KTT tersebut. Presiden Jokowi akan berbicara terkait kesejahteraan negara-negara ASEAN. Selain akan menjadi pembicara utama, Presiden juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Sri Lanka, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Perancis. Kami akan update kembali. Nah, di dalam pertemuan outreach meeting, akan ada dua sesi yang akan dibahas. Sesi pertama adalah mengenai masalah stabilitas dan kesejahteraan di Asia, di mana Presiden Republik Indonesia diminta untuk menjadi salah satu pembicara utama. Sementara sesi kedua akan terkait dengan SDGs, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.